Intro Halo Liga Gamers, balik lagi di konten Liga Cerita Dimana kita bakal ngebahas kisah dan kasus para karakter game Serta mengangkat hal-hal yang tabu menjadi topik yang layak Dan patut untuk dibincangkan Bersama gue Jamalism Cash Let's bring the untold story Intro Oke sebelum kita masuk ke episode kali ini Ada baiknya dan gue sarankan juga untuk kalian Cek konten-konten Liga Game yang lain Ada disini, disini Pokoknya dimanapun di layar ini Pasti kalian nemu konten-konten Liga Game yang lain Ataupun episode sebelumnya dari lore Langsung aja di cek dan buat temen-temen yang belum subscribe Bisa langsung pencet tombol subscribe Ada di bawah Yang belum nge-like juga langsung like aja Dan jangan lupa untuk nge-share video kali ini Oke let's get into the lore Lanjut dari episode kemarin Tentang rivalitas terbesar dalam Dota Yaitu Tidehunter vs Gunka Kita bakal lanjutin episode kemarin Karena ini masih berhubungan dengan dunia bawah laut Dota Dan kemarin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Dan kita bakal jawab pertanyaannya sekarang juga Di laut yang sangat dalam di dunia Dota Tinggallah berbagai macam makhluk hidup yang semuanya disebut Merant Atau Mer Mer dibagi lagi menjadi naga Slytherin, Leviathan, dan lain-lain Jadi ada semacam klasifikasinya gitu Kayak pelajaran biologi Simpelnya Slytherin itu badannya campuran antara manusia dan juga ikan Slar, Siren, dan juga Slarder adalah Slytherin Tapi dibagi lagi jadi ada yang namanya naga Ya kita tau naga Siren Karena dia lebih banyak unsur humanoidnya Sedangkan Leviathan punya dua kaki dan juga dua tangan Seperti Tidehunter Dan sebenarnya ada juga hero Dota yang half-mare Atau setengah merang Dan hero itu adalah Sven Konon katanya ibunya Sven adalah seorang merang Dan menikah dengan bapaknya yang salah satu anggota Virgil Knight Mungkin emang sebagian tubuh Sven ada unsur ikan-ikannya Eits Tapi bukan Dini manusia ikan Mungkin juga karena itu Sven menutupi sebagian tubuhnya dengan helm ataupun armor Dan itu dia dari klasifikasinya makhluk-makhluk laut di Dota Dan seperti dongeng pada umumnya Dimana di dalam laut banyak sekali menyimpan rahasia dan juga harta karun Di Dota pun sama Yang bernama Deep Vault Deep Vault Tempat tersimpannya banyak sekali harta karun yang bahkan tak terhingga jumlahnya Dimana harta karun-harta karun ini dijaga oleh para Slithingard Sebagai mana prajurit pada umumnya Slithingard juga memiliki beberapa tingkatan Naga Siren adalah salah satu petinggi Slithingard Dimana para Naga Siren ini bersumpah sakral untuk terus memenangkan peperangannya Dan jika mereka gagal maka akan mendapatkan hukuman Next ada Slardar yang tingkatannya berada di bawah Naga Siren Kayak Slardar ini semacam elite army yang selalu dipercaya oleh Naga Siren Untuk menjadi garda terdepan dalam peperangan Tapi sebenarnya bangsa Slithingard ini menghadapi apa sih Perang besar melawan para Lovitan itu disebut Battle of Kray Dimana pada akhirnya para Lovitan berhasil diusir mundur Tapi diketahui bahwa Gem of Truset sudah hilang Dan akhirnya Naga Siren harus mendapat hukuman berupa diasingkan ke tempat asalnya Hmm kok bisa Gem of Truset hilang? Dari karakter-karakter yang udah kita bahas diatas Ada satu yang belum kita bahas Yaitu Slark Flashback dikit ke ciri-ciri Slithrin Yaitu sebenarnya badannya setengah manusia dan ikan Bergerak dengan kaki ular Kalau ditranslate soalnya Slithrin itu artinya merayap Slark memang termasuk Slithrin Tapi cuma setengah Karena sebenarnya setengahnya lagi dia itu Lovitan Karena bergerak menggunakan dua kaki seperti Tidehunter Apakah peran Slark di kejadian ini? Dia ada di pihak Slithrin kah? Atau di pihak Lovitan kah? Coba deh kita balik lagi ke Battle of Grey Dimana pada akhirnya Lovitan berhasil diusir mundur oleh Slithrin Namun Sebenarnya itu cuma pancingan untuk memberi celah Pada Slark mencuri Game of Truset Masuk akal kah? Sebagaimana game Dota pada umumnya Dimana peran Tidehunter sebagai tanker yang berada di depan Dan mengalihkan perhatian semua serangannya Sedangkan Slark mencari celah untuk diam-diam masuk ke belakang Dan mengambil Game of Trusite Dia mengambil Game of Trusite Dan kabur tanpa diketahui Lepas dari penjaga terkuat di Slithrin Yaitu Slardar sekaligus Oke bukti lain Slardar terkenal dengan ultimate-nya yaitu Corrosive Haze Dimana selain memberikan minus armor Skill tersebut juga bisa memberikan vision ke lawan Bahkan dalam mode invisible sekalipun Dan dari MMR gua 2K Sudah sangat wajar dan lumrah Jika counterpeak dari Slardar adalah Slark Karena Slark dengan gampangnya menghilangkan efek Corrosive Haze Dengan Dark Pack Gimana? Gua tambahin satu bukti lagi Misi pencurian game ini kan demi Dewa Melron Dan coba kalian ingat episode sebelumnya Melron memberikan kekuatan tentakel kepada Tidehunter berupa Ravage Dan sebenarnya Melron juga memberikan Slark kekuatan Ingat Melron digambarkan dengan sebuah gurita raksasa Dan gurita memiliki tinta Tinta inilah yang memberikan Slark kekuatan Slark sangat lincah dalam mengejar dengan pounce-nya Memiliki anti-stune dengan adanya Dark Pack Namun jangan lupakan ultimate dari Slark Dimana dia bisa berlindung di dalam bayangan gelap Dan itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Melron Berlindung di hitamnya tinta Yang kita kenal dengan Shadow Dance Setelah berhasil mencuri Game of Trueside dari para Slytherin Slark memberikan Game of Trueside kepada Dewa Melron Dewa Melron pun menyimpan Game of Trueside di dalam tubuh monster besar Monster besar apa? Kalau kalian ingat di event Slitbreaker Ada karakter yang dadanya bolong dan mengeluarkan cahaya hijau Hmm monster itu jawabannya Jadi intinya default adalah tempat harta karun yang dilunggi oleh pada naga Slytherin Bersama prajuri terkuat dari Slitrin Yaitu Slardar Diserang oleh para Tidehunter Untuk mengalihkan perhatian Dan melihat kesempatan itu setelah langsung masuk Dan berhasil mencuri harta barangnya yaitu Game of Trueside Diberikan kepada Melron Dan disimpan di dalam tubuh makhluk besar Dan makhluk besar tersebut ditemukan oleh para awak kapal kunka Dan akhirnya membuat Tidehunter marah Dan akhirnya menjaga menjadi rival Dan itu semua karena satu item di data yaitu Game of Trueside Gimana? Seru banget gak sih ceritanya sampe ke bawah nge-case gitu gua Tapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab Apa pentingnya Game of Trueside bagi si Dewa Melron? Dan sampe ngebuat semuanya jadi berantem tuh gara-gara dia Sebagai mana namanya Dewa Melron memiliki kekuatan yang sangat besar Tapi apa sebenernya kekuatannya? Melron adalah Dewa Lautan Ia yang menciptakan lautan di dunia Dota Dan mungkin ia adalah bagian dari lautan itu sendiri Karena Melron bisa membuat pusaran air Seperti kata Naga Siren Dan kenapa ia sangat menginginkan Game of Trueside? Karena ia adalah orang yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di lautan Ia tidak ingin kontrol atas lautan itu lepas Ia tak ingin ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia Karena kita selalu bahas tentang Game of Trueside Tapi kita jangan lupa membahas apa fungsinya Yaitu melihat hal-hal yang tak terlihat atau invisible Get it? Sebagai mana gurita pada dunia nyata Dimana mereka sering berkamuflase Dan itu dia juga yang dilakukan oleh Melron Melron berkamuflase dan menyuruh para pengikutnya untuk berbuat sesuatu Karena jika seseorang bisa mengambil Game of Trueside Maka orang tersebut bisa melihat wujud asli dari Melron Dan mungkin bisa mengalahkannya Gila panjang juga ya ceritanya Dan bahkan itu belum semua loh Karena kita masih ada slit breaker Eh kayaknya gue gak bakal bahas slit breaker sih di next episode Coba kalian request mau apa untuk next episodenya Karena gue udah lumayan bosenin sama suasana bawah laut Segitu dulu aja untuk episode kali ini Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Sampai episode yang kali ini Kalian bisa request by DM Instagram gue Atau kita bisa diskusi di kolom komentar di Youtube Atau kalian juga jangan lupa langsung subscribe channel di Liga Game Di Liga Game TV Jangan lupa juga untuk nonton semua konten Liga Game yang lainnya Jangan lupa di like semuanya Jangan lupa di share biar gue makin semangat Dan itu aja dari gue Gue pamit undur diri Stay tune terus di Liga Game Sports TV You are in sports channel Selamat menonton! Jangan lupa but naive Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih.